gedung mesantri gedung A dan B di Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur pada 2013-2014 yang merugikan negara hingga mencapai 2 miliar rupiah lebih. Dua dari tiga tersangka yang telah ditahan yaitu Abdul Hakim Aziz, PNS Kemenang Jatim yang juga Pejabat Pembuat Komitmen dan Bagus Sutarto Direktur PT Skawan Sejati Utama yang merupakan rekanan dalam pelaksanaan proyek gedung mesantri A. Di Pengadilan Tipikor, keduanya didakwa oleh CPU melanggar Pasal Berlapis, Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor. Kedua terdakwa dalam penyelesaian proyek menurut hasil laporan akhir Pemeriksaan Fisik dan Evaluasi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang, diduga melakukan banyak beberapa penyimpangan pengerjaan proyek sehingga hasil proyek tidak sesuai dengan semestinya. Berdasarkan hasil audit perhitungan BPKP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur, keduanya diduga merugikan uang negara hingga mencapai 2 miliar rupiah lebih. Pasal 2, dakwaan primer, dakwaan subsidir? Ya, itu primer. Subsidir pasal 3. Oke. Itu terkait perbuatan apa Bapak? Perbuatan mesantri itu ya Bapak? Ya, mengurus. Korupsi berapa Bapak? Dukanya? Di sini didakwaan kerugian kita, yang didakwa 1 miliar, 87 juta, 276.642 rupiah. Terkait kasus yang satunya Bapak Atruwakim juga sama dakwanya Bapak, 2 dan 3 ya Bapak? Ya. Dalam agenda sidang yang mengagendakan eksepsi atau keberatan dari para terdakwa, penasehat hukum Abdul Hakim meminta eksepsi ditunda minggu depan untuk dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Sementara untuk terdakwa lainnya yaitu Bagus Setarto, penasehat hukum menyatakan dakwaan CPU kabur dan tidak jelas. Ya, yang prinsip satu, bahwa dalam konteks perkara ini obyeknya itu adalah jasa konstruksi. Kita tahu semua itu pembangunan dan itu ada perjanjian kontrak konstruksinya sehingga kan konteksnya jasa konstruksi. Tapi mengapa? Ini kok di dalam proses penyidikan maupun penuntutan itu tetap menggunakan pengadaan barang dan jasa. Padahal ini seharusnya kalau dia konsekuen, itu ada gagal dibangunan seperti tim korensi UB, dia menggunakan dolar jasa konstruksi. Selain dua terdakwa yang telah digelar persidangannya tersebut, kasus ini juga menyeret tiga nama tersangka lainnya, yaitu Nur M. Herlambang, selaku rekan proyek pembangunan gedung mes Santri Gedung B, Abdul Aziz, selaku konsultan pengawas gedung A, serta Yong Kisyono yang juga adalah konsultan pengawas gedung mes Santri B.